Berdirinya flash ini memang saya dari Opio Mantap, mantap Saya lebih baik Customer itu jangan sampai Tidak puas dengan saya Jadi setiap customer yang datang ke tempat saya Saya cuma klaim begini Om sudah cari duit susah Jangan sampai ke flash Biar saya yang ribet Penting mau beli ditinggal Pulang jadinya Kalau lu mau pendek boleh Saya akan jelaskan Maksimal, minimnya Kerugiannya apa Halo HBC People Ini yang ditunggu-tunggu Ibaratnya gerbek Gerbek, gerbek, gerbek Aduh apa itu yang terjadi Sudah sejarah Ini gue ada di jalan apa Om? Di jalan Majen Sungkono Surabaya Majen Sungkono Surabaya Nah ini adalah Bahwasannya benar Di edisi Di edisi Kodi Max Tadi Gitu ya kan Bahwasannya Om Hartono itu bisa masuk Nominate The Best Editor Kenapa? Kenapa harus editor ya kan? Karena menurut gue Om Hartono itu Cocok untuk The Best Editor Untuk kategori itu Karena Dia adalah salah satu senior Di bidang dunia Perpelekan Ya kan? Dan dia sudah banyak Bergelemut gitu loh Dalam hal-hal Rim Rim kaki-kaki besi Yang cantik Halo Om Hartono Apa kabar? Apa kabar? Ini jadi Benar-benar ya Real ya Esmog modifikasi Otomotif modifikasi itu Nggak cerita bohong Bahwasannya kita Punya member Punya potensi Dari member jatim Member Surabaya Bahwasannya Bukan hanya member biasa Ternyata Om Hartono ini adalah Pembisnis Pelek yang udah Guling-gulingan Di sini nih Pelek-peleknya ya Kalau bisa dilihat ya Ada CE28 Ada TE30 Apa 40 ya Om ya? CE40 ada CE40 juga ada Apa segala macem BBS Apa segala macem Dan Pelek-pelek yang Keramat itu Itu ada Nah Sebenernya sih Kalau Kita di Jakarta Om Ini boleh jujur Ini gue Agak cerita dulu Ya kan? Nggak apa-apa Jadi Gini Di Jakarta itu Siapa yang member Jual kue aja tuh Pasti dapet supporting Dari kawan-kawan nih Gitu Nah Gue sih berharap sih Sebenernya ya Bukan yang untuk Modifikasi aja Tapi kalau punya penambahan Spek tuh Untuk mobil yang standar Kayaknya penting juga sih Ya tergantung dari Keperluan lo Lo mau dirim seberapa ya Apa segala macem Karena Pastinya Dengan diameter Mungkin yang lo up Jadi Naik satu Atau dua Apa segala macem Merubah kestabilan Mobil lo Pasti seperti gitu Nah terus juga Kalau ngomongnya tingkat Udah modifikasi Apa segala macem itu Pastinya udah dari style Ya kan? Dari semuanya Apa segala macem Ya bukannya Gue harus bilang Itu semua harus perlu Kembali lagi Kebutuhan lo Seperti apa Nah Om Hartono Kayaknya kurang lengkap Kalau tidak membuka Ibaratnya story Yang bener-bener Ini gila Menurut gue Ini tempat Amazing Gue ngeliatnya ya Dan lo gak main Modifikasi itu Hanya cuman ban Dan velg doang Ternyata Tetapi Ada suspensi Yang menurut gue Gila juga Ada Ibaratnya Speknya BM Outpart Apa segala macem Ya gitu ya kan Ini harus kita correct Gitu Bahwasannya Om Hartono ini Gak cuman main ban Atau velg doang Tapi bisa body roll Ya kan Bisa juga benerin Velg Bisa juga konsultasi Ngomong-ngomong Apa segala macem Bisa juga Pasang BBK Apa segala macem Wah udah deh Ini bener-bener Ini udah bener-bener Senioritas Kalau gue bilang Yang bernyawa aja Oh gitu Siap Oh ini sebelah itu Om ya Itu bahaya Om Hartono Om Hartono Om Sejak kapan Om Ini Lu buat Ibaratnya tuh Di dunia perpelakan Duniawinya perpelakan Ini di Surabaya Ini sejak kapan Om Saya Kalau Saya main pelek nih Saya dari tahun 97 Gila 97 Dari Masa sekolah sih Karena saya hobi ya Ini bener-bener Jadi Demang Kalau mobil Di era itu Saya anggap mobil itu Pacar saya nomor satu Gila Jadi kalau saya sudah cuci mobil Saya gak bakal keluar tuh mobil Ini makan Kalau cuci mobil Sampai dalam-dalamnya semua Undergroundnya harus Bersih semua Saya gak mau Ini Ini bukan cerita bohong loh Bahwasanya nih Gue jelasin lagi ya Ada salah satu mobil Yang menurut gue Itu Bener-bener Dibawa dari 90s ya Dibawa dari tahun 90 Lu bisa lihat Main-main makanya Kalau mau ke Surabaya Ketempatnya Om Hartono Jadi ada Dia punya Brand Toyota Twin Cam Yang bener-bener Clean bener Dari Odometernya Dari speknya Apa Exterior Interior Bener-bener clean Nah sekarang kan lagi booming tuh Main-main Ibaratnya 90s Apa segala macem Ya kan Mau mobil Rare Apa segala macem Nah bisa ngobrol Lanjut Om Oke Terus Dari tahun 97 Lu main seperti kayak gitu Dari hobi lu Apa segala macem itu Terus Melihat dari segi air smoke Yang sekarang nih Gitu Kira-kira Apa sih Om Yang kira-kira bisa ngajak Kawan-kawannya Terutama yang di Surabaya Yang di Jatim Yang di Sudoarjo Apa segala macem nih Siap gak sih Untuk lu Bisa totally Memberikan Apa tuh Informasi Apa segala macem Buat kawan-kawan di esmo Gimana kira-kira Pada intinya Saya ini Bekerja bukan Untuk cari duit Tapi Saya bekerja dari Hati saya Saya Kasih Kepada customer saya Lu mau bikin Mobil Warnanya apa dulu Lu mau ke JDM Lu mau elegan Lu mau racing Lu mau model Kebetulan saya gak main offer Oh iyalah Ya kan saya gak main offer Nah jadi Saya itu Kalau saya pribadi ya Saya lebih suka itu Mobil itu yang Tisnya itu Kayak Jakarta Selatan Mantap Memang kok Teman-teman Kalau teman-teman Di Surawaya Pada tahun sumam Kalau saya memangnya Tisnya saya Kayak Mobil Jakarta Selatan Jadi Palaiknya segede mungkin nih Zaman dulu kan Era jaman dulu Ya Zaman dulu Nah Jadi Palaik Gede Mobil kilap Cepereng Bagus Fitmentnya Speknya Bannya Offset itu penting Karena kalau Antikata kalau Pelek nih ya Kurang keluar Satu senti aja Dari Fender Sudah susah tidur tuh Omnya Kalau bagi kita ya Karena Enggak Enggak cakep aja Iya Kurang gitu Apalagi omopnya kan suka yang semok-semok nih Ya Itu Yang bergerak dan tidak bergerak Pasti di jahat Jadi kita ngatur Mobil itu harus Fitmentnya harus pantas Oh harus pas Karena Tidak bisa Oh antikata nih Ban ini cocoknya Dipalek enggak Karena setiap Pelek ini om Nah ini Bibirnya begini nih Ini gak setiap ban cocok Betul Betul Iya itu Jatonya ke profile Contoh Ban merk A Cakek ini di Pelek yang bibirnya Kayak PB Original Jepang begini Nah nanti dimasukin Ban yang Merk B Belentunya cakep Betul Nah kita harus tahu Betul Betul Seperti kaya ban Aselera Sama Arciles Itu bereda Profile Beda Jadi Berdirinya flash ini Memang saya dari opium Mantap Mantap Saya lebih baik Customer itu Jangan sampai Tidak puas dengan saya Iya ibarat ya Jadi setiap customer Yang datang ke tempat saya Saya cuma klaim begini Om sudah cari duit Susah Jangan sampai ke flash Jadi tanpa susah Biar saya yang ribet Tentu mau beli Ditinggal Pulang Jadinya Senyum Senyum Mengintili Senyumnya itu Mengintili Nah Jadi ini Bener loh Bener Jadi kalau Kadang-kadang Kita orang Kadang-kadang Kita melihat Pada saat Velg itu Di Etalase Di Rak Kita cakep Melihat Ini gue pengen Mau ini Gitu Karena Brandednya begini Apa segala macem Tapi belum tentu Di mobil Lu Gitu Itu yang Nah Jadi wajar Kadang-kadang Pemunya kita Kedateng Tuh Gak langsung Ibarat Langsung Memilih Ini yang gue Mau Ya kembali Lagi Tapi menurut gue Konsultasi Sama orang Yang udah tidur Makan Di Pelg Siyoknya Harusnya Begitu Inilah Om Hartono Menurut gue Jadi Kalau Mungkin Ada Teman-teman Mau konsultasi Dengan Saya Pribadi Boleh aja Konteks Saya langsung Saya gak mungkin kok Kasih Ilmu yang Aneh-aneh lah Ya kita omong Apa adanya Karena Kalau saya kasih Ilmu yang Aneh-aneh Dengan Cara yang Aneh-aneh Ntar Kembali ke saya Betul Eh lu ditipu Ternyata Lu dikandalin Ya kan Saya gak mau Jadi saya pun Gak takut Biar customer Mau tanya Apapun ke saya Saya jelasin Masalah laku Gak laku Gampang Yang penting Saya kasih Ilmu pertama kali Mantap Jadi Jadi ini juga Bukan penggiringan Opinion Seolah-olah Oh ini Om Artono Lu harus wajib beli Lu diskusi aja dulu Om Artono Om Kira-kira Kalau begini Gimana Kalau gini Gimana Ditempelin Pemedi fitting Apa segala macem Karena Jujur ya Cara Membeli velg Yang benar Adalah Fitting dulu Konsultasi dulu Ya kan Profile Bannya Tahun Bannya Ya kan Gripnya Seperti apa Silent kah Bunyi nge Apa segala macem Berisik nge Seperti kayak gitu Terus juga Cocok di mobil lu Atau tidak Itulah Lu bisa hubungin Om Artono Di flash auto Ikutin Di link sini Di link sini Ada link IG nya Ada semua Link-link nya Segala macem Nah om Gue pernah Sempet kagum Di Japri Sama lu Bosannya Kalau gak salah Waktu itu Di Mazda Apa itu Ada nempel Waktu itu Lu punya Mobil Mazda Apa itu Mazda Familia Mazda Familia Itu Gila Mobil Biar Taksi Tapi larinya Singa Nah Gue pengen Om Gue paling seneng Banget Ngeliat Foto Dahulu Itu Kadang-kadang bisa Di ekspresasikan Untuk di era Sekarang Masda Familia Saya dulu Pake 19 Biawak Biawak Jadi kan Lobangnya Empat Tuh Kalau kita Dulu Teman kita Wajib Mobil Jepang Lobang 4 Harus Lobang 5 Jakarta style Jakarta style Kan begitu Gue aja berharap Dari expander Bisa mengganti Dari PCD 114 Ke PCD 120 Satu Ya Dua Dari PCD 114 Lobang 5 Lari Ke Lobang 6 Gak mungkin Oh Bisa Gue ada Salah satu Itu Ntar Kita Pembahasan Di next Lagi Itu Hanya Ya Maksud gue Gini Revolusi Pada saat Ibarat Memodifikasi Itu Kadang-kadang Gak terpikir Karena Lama Orang Lu Taukan Brighton Sekarang Suatu Yang Viral Nah Makanya Tapi Ngomong Ngomong Ngemeng Ngemeng Nging Nging Om Saya Boleh Lihat Fotonya Ini Kebetulan Ini Ada Foto Silo Saya Watton 95 Ini Saya Pake Dronel D09 Dronel Dronel Ring 19 Om Ini Yang Lahat Dronel Udah Mati Ini Lihat Tuh Ya Kan Ini Ntar Akan Di Zoom Di Tampilan Video Ini Menurut Gue Static Ya Kan Apalagi Om Ini Waduh Tapi Fotonya Agak Sopek Om Waktu Itu Saya Pake BMW E36 Saya Suma Cutting Stikarnya Full Snitcher Ini Waktu Cuman Belum Ada Air Ini Om Ini Kondisi Jalan Tapi Masih Sok Blacker Ya Spring Belok Full Bisa Isi Orang Part Full Tambang Washer Mungkin Ada Kalau Teman Dulu Customer Saya Yang Tahu Di Mobil Ini Pada Tahu Sem Mobil Jalan Nah Oh Iya Tadi Ngomongin Pelok Jadi Om Hartono Ini Juga Menekuni Dalam Hal Ibaratnya Spring Ya Ibaratnya Spring Mungkin Di era Sekarang Nih Lain Ngetok Top Si Memang Air Sos Yang Ya Pastinya Kalau Kedepan Mudah-mudahan Flash Kedepan Bisa Menyediain Air Sos Masalah Ini Estetika Ini Kita Bener-bener Dalam Vlog Kita Tuh Nggak Ada Yang Ibarat Tentu Tutupi Jadi Ibaratnya Harus Jelas Jadi Gini Kita Bagi Ilmu Lau Estetika Mengenai Suspensi Itu Nggak Sembarangan Dari Fitment Bisa Dilihat Tapi Lu Nggak Surut Nggak Gitu Terus Juga Ibaratnya Problem Nggak Apa Segala Macem Nah Di Om Hartono Ini Di Konsultasi Itu Segala Macem Bener-bener Ibaratnya Menghilangkan Yang Trouble Trouble Kayak Gitu Jadi Body Roll Jadi Saya Bisa Klaim Gini Om Kalau Lu Mau Pendek Boleh Saya Jelaskan Jelaskan Maksimal Minimnya Kerugiannya Apa Kalau Saya Bilang Kalau Lu Mau Satu Jari Lu Pakai Ban Ini Spek Ini Gua Jamin Diisi Full Saya Jamin Olos Kalau Andikata Om Bongan Saya Gak Sesuai Om Klaim Aja Suma Kita Retur Balik Tapi Saya Akan Bicara Dulu Ke Misalnya Om Movi Mau Pendek Expander Gue Pendek Expander Depan Satu Jari Belakang Satu Jari Gue Tanya Om Movi Expander Lu Mau Pakai Iring Berapa Dulu Spek Apa Lebarnya Berapa Nah Kayak Di Expander Saya Lebar 9 Depan Belakang 10 Sudah Gak Masuk Akal Kan Sebenarnya Gitu Ini Saya Bikin Rekor Juga Dengan Bodi Original Yang Belakang Saya Bikin Kasih 255 35 20 Tuh Padahal Rata-rata Di Expander Modifikasi Itu Ban Belakang Itu 245 35 Gak Yang Berani Lagi Mau Main Dispec Itu 240 Ketebelan Gitu Ya Kan Jadi Ini Patut Nih Dengan Kondisi Mobil Ser Tentu Nah Mungkin Jalan Kilometer Sekian Kilometer Akan Goser Sudah Pasti Karena Over Iya Over Betul Betul Gue Dilarang Gue Kan Punya Nih Lagi Doen Doen Jadi Eman Punya Civic VTAS Ya Kan Senturi Ya Kan Waktu Itu Gue Pengen Ceperin Tuh Om Hartono Bilang Jangan V Udah Lalu Segitu Aja Segala Macem Ternyata Pas Gue Pake Kuas Juga Memang Masukannya Oke Jadi Saya Pesen Sama Semua Pencinta Automotive Komovie Pedi Aja Dengan Apa Yang Kita Mau Kalau Kita Yakin Model Pelek Ini Cocok Kita Jalanin Aja Soalnya Nanti Kalau Misalnya Kita Dengar A Dengar B Dengar C Itu Bingung Campur Campur Mobil Jadi Kita Bingung Nanti Akhirnya Mobil Jadi Enggak Bener Siap Kalau Misalnya Lu Yakin Dengan Elegant Style Yaudah Lu Fokus Di Elegant Disport Disport Lalu DJDM DJDM Jangan Bingung Siap Om Pastinya Vlog Ini kan Pastinya Terbatas Pastinya Harus Ada Durasi Kalau Pememol Lebih Lanjut Langsung Bisa Ketemuan Siap Oke Kita Siap Bantu Jadi Pememanya Anggap Ini To be Continual Langsung Ke Om Nah Om Thank you Banget Atas Undangan Kita Kesini Jujur Asli Lu Harus Lihat Sendiri Ya Disini Ada Tipe Tipe Pelek Yang Bener Bener JDM Yang Bener Old School Ada Semua Disini Yang Mau Sport Mau Style Elegant Ada Disini Semua Brand Brand Ada Semua Bisa Ada Disini Pastinya Kalau Langsung Langsung Ngosah Langsung Bingung Hubung Harto Om Mau Fiting Konsul Bisa Dateng Hari Apa Nongkrong Disini Terutama Esmog Jatim Surabaya Sidoarjo Dan Siap Om Hartono Sukses Selalu Sukses Selalu Maju Selalu Untuk Autoflash Selalu Juga Support Esmog Jatim Dan Esmog Indonesia Segala Thank you Yang Udah Nonton Video Jangan Lupa Like And Subscribe Buat Kawan Thank you Yang Udah Bener Supporting Di Setiap Vlog Kita Di Setiap Ibarat On Air Kita Thank you Banget Mudah Mudahan Channel Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Bisa Jadi Ibarat Motivasi Dalam Hal Mod 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 Modifikasi Otomotif Indonesia Pastinya Esmog Om We are One Halo Guys Saya Hartono Saya Dari Klub Esmog Surabaya Nomor Lampung Saya X3240 Oke Hanya Satu Kata Esmog We are One Sampai Oh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati